Intro 2 Panglima DPC Infantri 1 Kostrat Jebelan Akme 1988 Salah satunya kini menjabat di lingkungan kasat DPC Infantri 1 Kostrat Merupakan satuan yang memiliki tugas pokok dalam membina kesiapan operasional satuan tempur di bawahnya untuk markas komando DPC Infantri 1 Kostrat berada di Depok, Jawa Barat Sepanjang sejarahnya DPC Infantri 1 Kostrat telah dipimpin oleh seorang Panglima yang lahir dari generasi Akme yang berada termasuk juga Jebelan Akme 1988 Berikut 2 Panglima DPC Infantri 1 Kostrat Jebelan Akme tahun 1988 1 Aino Rahman Majen Aino Rahman Aino Rahman merupakan salah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat Saat ini beliau menguman amanat sebagai asisten operasi Kepala Staf Angkatan Darat Dan meriwetnya Telah diketahui pria keheran tahun 1965 merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 1988 Dari kecabangan Infantri Kostrat Majen TNI Aino Rahman pernah menjabat sebagai Panglima DPC Infantri 1 Kostrat pada tahun 2017-2018 untuk menggantikan pendahulunya yakni Red Jenteni Anto Mukti Putranto Sepanjang karirnya di dunia militer General Bintang 2 ini telah menduduki beberapa posis strategis tersebut diantaranya ada Staf Khusus Kasat 2018-2019 Kas Kostrat 2019-2021 dan Nasop Kasat 2021-2021 hingga sekarang Red Jenteni Agus Rohman Agus Rohman merupakan mantan pati TNI Angkatan Darat jabatan terakhir yang pernah diembannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilah Pertahanan 3 dan meriwetnya pria keheran 15 Agustus 1963 ini diketahui lulusan dari Akademi Militer di tahun 1988 dari kecabangan Infantri Kostrat General Bintang 3 ini pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Infantri 1 Kostrat pada tahun 2018-2020 untuk menggantikan Mai Jenteni Ainur Rahman Sejak mengabdikan dirinya di Militer beberapa posisi penting pernah didudukinya diantara posisi penting tersebut seperti Pang Nipi 1 Kostrat 2018-2020 Pang Dam Nambas Patimura 2020-2021 Pang Kol Gaplihan 3 2021-2021 dan juga Parti Mabesteni Angkatan Darat 2021-2021 Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax